assalamualaikum welcome back to my youtube channel go cute family aku ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah klik video ini tonton videonya sampai habis dan jangan di skip ya terima kasih halo mam halo teman-teman semuanya apa kabar kalian semoga sehat dan bahagia selalu ya amin dan yang sedang sakit semoga disembuhkan amin amin nah di video kali ini aku mau share lagi kegiatan aku hari ini hari ini aku tuh mau beberes dapur sederhana aku ini ya teman-teman nah gimana dengan kalian sudahkah beres-beres dapur yuk kita semangat beberes dapur agar dapurnya bersih dan rapi nah ini suasana di dapur aku minjam makan aku tuh masih berlantakan banget dan ini aku mau gercep bersihkan ya teman-teman disini aku bersihin menggunakan kemoceng dan disini tuh banyak banget toples-toples toples lebaran kemarin itu yang belum aku cuci ya teman-teman karena kemarin tuh mau aku cuci tapi diisi lagi aku mau cuci diisi lagi kayak gitu terus nah ini akhirnya sekarang udah ada yang kosong ya teman-teman jadi sekarang aku mau ambil-ambil yang kosong dan aku mau mencucinya ya teman-teman yuk kita ikutin videonya sampai habis ya teman-teman terima kasih nah ini aku mau bersihkan meja makan aku ini meja kaca disini aku menggunakan Mr. Maskel ya teman-teman pembersih kaca nah ini pokoknya langsung celing ya kalau dibersihkan dengan pembersih kaca kayak gitu nah kalau kalian kalau bersih-bersih menggunakan apa nih merek mereknya kan banyak macam-macam gitu ya teman-teman kalau aku sih biasa menggunakan ini aja nah ini aku juga mau bersihkan untuk meja yang di bagian bawah nah ini tuh ada apa ya ini mahoni atau apa sih ya aku lupa namanya kayaknya sih mahoni yang rasanya tuh pahit banget kayak bruto wali kayak gitu loh teman-teman jadi ini kemarin kan suami aku tuh kena cikungunya kayak gitu jadi katanya sih dengan makan mahoni kayak gini jadi akan mempercepat penyembuhan kayak gitu nah ini aku lanjut bersihkan dispenser aku ya teman-teman aku lap-lap aja nah buat teman-teman yang nanyain mecikom aku kalian bisa lihat linknya di description box ya aku udah taruh disana nah ini aku beresin dulu untuk toples-toplesnya aku taruh di tempat cucian ya biar nanti tuh tinggal nyuci aja biar mejanya tuh beres kayak gitu dan ini aku lanjut mau membersihkan bagian kompor disini aku menggunakan kompor freestanding kayak gitu ya disini aku menggunakan empat tungku dan ini tuh mereknya elektrolux jadi dia udah satu paket dengan oven kayak gitu ya teman-teman nah ini aku sambil semprot-semprot disini aku juga menggunakan mister maskel karena disini tuh gak begitu kotor ya ya cuman ada percikan minyak gitu kalau habis masak kan kayak gitu ya jadi gak ada noda yang membandel kayak gitu jadi aku cukup menggunakan mister maskel aja nah ini ada adik Kenzo dia tuh mau minta minum gitu ya jadi dia tuh mencari gelasnya dia dia bolak-balik kayak gitu mau minta minum dan dia tuh tau kalau aku tuh masih rekod video jadi dia tuh gak mau ngambil tadinya terus aku bilangin gak apa-apa ambil aja gitu kan terus akhirnya dia malu-malu gitu deh dia mau ambil sendiri anak kecil tuh lucu banget ya emang kayak gitu ya masya Allah pokoknya semoga jadi anak soleh amin nah ini untuk bersih-bersih kompornya ini aku udah mau selesai ya teman-teman dan ini tuh aku mau pasang untuk bagian apa ya ini yang bagian atasnya kayak gitu jadi pokoknya kalau misalnya pasang ininya tuh gak pas dia tuh gak akan gak bakalan menyala gitu ya kompornya jadi masangnya tuh harus bener-bener pas dan ini udah ada tanda-tandanya kayak gitu ya nah ini udah bersih semua kompornya ini aku mau langsung pasang tungku-tungkunya yang tadi aku ambil ya karena semuanya udah bersih udah rapi seneng banget deh aku lihatnya kalau keadaan dapur aku seperti ini coba aja keadaan dapur aku keadaan kompor aku tuh setiap hari kayak gini ya sehabis dibersihkan sehabis memasak bisa bersih sendiri tapi gak mungkin ya semua itu bisa bersih harus dikerjakan bukan hanya di niat-niat aja tapi gak gak gerak-gerak ya cuma niat membersihkan tapi gak cepetan dikerjakan ya sama aja bohong ya kan nah ini aku lanjut bersih-bersih untuk toplesnya aku cuci-cuci oh iya ini lanjut cerita yang tadi jadi suami aku tuh kan kena cikungunya gitu tapi ternyata cikungunya tuh luar biasa ya bahkan dia tuh kalau menurut aku tuh lebih parah dari itulah si bang copit gitu ya copitnya tuh kemarin udah mengerikan kayak gitu tapi menurut aku si cikungunya itu juga mengerikan juga karena dia itu yang diserang tuh bagian sendi-sendi kayak gitu ya jadi semua sendinya tuh sakit dan lumayan lama juga ya untuk penyembuhannya dulu sih aku sering denger ah si kena cikungunya jadi sendinya sakit-sakit kayak gitu tak pikir ya cuma pegel-pegel gitu-gitu ya tapi ternyata wow ternyata lebih parah dari yang aku bayangkan gitu ya teman-teman tapi alhamdulillah sekarang udah sembuh ya alhamdulillah pokoknya jangan sampai kena yang namanya cikungunya ya teman-teman pokoknya ya semoga kita semuanya disehatkan dilindungi dari segala marah bahaya dan dari segala penyakit amin nah ini aku cuci toplesnya udah selesai sekarang udah aku tiriskan gitu ya nah ini aku lap-lap sebentar oh iya aku mau mengucapkan selamat datang dan terima kasih buat teman-teman yang baru gabung di channel aku dan teman-teman yang selalu setia nonton video aku jangan lupa dukungannya dengan like dan klik subscribe dan klik lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru aku ya teman-teman terima kasih nah ini aku tuh tadi beli pepaya ya pepaya nya tuh lagi mahal banget segini tuh harganya 13 ribu gimana nih kalau di tempat kalian dan ini tuh kecil banget setangan aku kayak gitu ya teman-teman biasanya tuh segitu paling cuma 5 ribu tapi disini 13 ribu kecil banget tapi gak apa-apalah ya seadanya aja dan ini aku lanjut untuk bersih-bersih dapur bagian bawah aku mau sapu-sapu dulu dan aku mau mengepelnya ya teman-teman nah ini aku sapu-sapu ya teman-teman nah disini aku tuh punya sapunya tuh sapu dari bahan apa ini kayak ranting-ranting kayak gitu loh dan ini awet banget banget ya awet banget ini udah ada berapa tahun gitu udah ada berapa ya 4 tahunan mungkin ya ini sapu aku tuh gak ganti sapu udah sekian lama kayak gitu udah sekian tahun gitu ya karena sapunya tuh awet banget nah ini bagian dapurnya bagian meja makan bagian kompor alhamdulillah semuanya udah bersih udah rapi udah kinclong udah enak dipandang mata ya teman-teman nah pokoknya kalau kondisi seperti ini hatiku tuh riang gembira lah tanosikata gitu ya pokoknya seneng banget gitu kan karena dapurnya udah bersih dan rapi nah gimana nih menurut pendapat kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar ya kita sharing-sharing disana dan jika ada pertanyaan juga tulis disana terima kasih oke deh teman-teman sekiranya sampai disini dulu ya video aku terima kasih yang sudah menonton sampai detik ini jika kalian suka jangan lupa like dan dukung channel aku dengan cara klik subscribe klik lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru aku dan share ke media sosial kalian ya siapa tau teman-teman kalian juga mau melihatnya terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum bye 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 Terima kasih.